Selamat datang kembali di YouTube channel Dodawa. Di video kali ini kami mau menjelaskan perbedaan dari alat makan prasmanan Dodawa. Ketiga chafing bis Dodawa ini memiliki kapasitas 9 liter. Seluruh chafing bis Dodawa dilengkapi dengan 2 buah tungku api di mana pengguna dapat menghangatkan makanannya menggunakan lilin. Lalu, seluruh chafing bis Dodawa juga dilengkapi dengan pemanas elektrik jika pengguna ingin menghangatkan makanannya menggunakan listrik. Setiap wadah waterpan chafing di Sedodawa terdapat mur dan baut untuk memasangkan pemanas elektriknya. Tipe DD6199 dan DD6189 memiliki tutup roll top. Seperti ini, tutup digulungkan ke atas. Perbedaannya ada pada model tutupnya. Tutup dari DD6199 dapat dibuka sepenuhnya. Sedangkan DD6189 hanya terbuka pada bagian depan, sampingnya tertutup. Lalu, DD6199 memiliki tutup manual di mana pengguna perlu mengangkat tutupnya untuk membuka. Perbedaan yang kedua terletak pada desain bingkai atau kaki serta ketebalan stay in lessnya. DD6199 memiliki kaki dan tutup yang menyatu serta ketebalan stay in less yang tebal yaitu 2 mm. DD6189 dan DD6129 memiliki kaki yang sama dengan ketebalan stay in less yang sama juga. Kedua tipe ini memiliki pegangan. Sekian dari persamaan dan perbedaan dari ketiga chafing di Sedodawa.